Kelahiran ataupun milan, maulun milan Rasulullah SAW Di pondok saya ramai sekali di Bekasi hari ini dihadiri oleh Dupati dan Dupati, Gubernur DKI, Bapak Jawa Wah, hafal semua ya Oleh para ulama dan juga para haba'in Penuh nukluk, ya Di mana-mana, ya Di Moskow, di Rusia, di Jepang, di Korea Teman-teman saya juga banyak melaporkannya Di Eropa termasuk, dan di Amerika Tapi ada kelas di New York Menjadi imam besar di New York Juga rakyat menyelenggarakan maulun Rasulullah SAW Permasalahannya adalah Pelajaran apa yang kita ambil Pernah dengar pidatonya Bung Karno? Pernah ketemu Bung Karno? Belum! Mau ketemu? Pidatonya sering beliau mengungkapkan Bahwa Memperingati maulun ini Bukan sekedar Memperingati kelahirannya Tetapi yang paling penting adalah Doktrin dan isi yang telah disebarkan oleh beliau Hebat teman-teman? Hebat teman-teman? Jadi yang paling kita harapkan adalah sebenarnya Memaknai Ajaran Doktrin Ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya teringat dengan sebuah hadis sahih Dimana Nabi mengatakan Tuba 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 Tiga kali ulangnya Tuba itu apa artinya? Oba Tuba Pernah ke danau Tuba? Benar Oba ataupun Tuba Mungkin berasal dari Tuba Tuba berasal dari Oba ya Tuba Baik Toyib Teman Dengar arti Toyib Baik ya Toyib Tuba artinya Beruntunglah Kata Nabi Sampai Nabi mengulangnya tiga kali Tuba 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 Beruntunglah Beruntunglah Dan beruntunglah Dan beruntunglah Siapa yang beruntungmu? Nabi meneruskan Liman Amai Nabi Walam Miarani Beruntunglah Bagi orang yang beriman kepadaku Sementara Dia tidak pernah melihatku Sopo yang tidak pernah melihat beliau Kita semuanya ya Bia Saya Dengan Anda Kita semuanya Tidak pernah melihat Bahkan mungkin tidak pernah sampai termimpi ya Bia Ada yang pernah mimpi Atau memacar sudah Tidak Ketemu Nabi Belum ya Bia Mudah-mudahan Dengan sabda Nabi Merupakan Kekahmenan Rasulullah S.A.W.A. Dan harapan Rasulullah Kita ini menjadi orang yang beruntung Amin Amin Nabi tidak menyebut Orang yang pernah dia kencani Ataupun dia Dia temani Itu para sahabatnya Tidak mengatakan Beruntunglah para sahabat Tidak Tapi yang diuntungkan oleh Nabi Siapa? Yang tidak pernah ketemu Yang mengimani Kita tidak pernah ketemu Sudah 1.400 tahun yang lalu Entoh kita percaya Itu aneh banget Lebih aneh ya Dari mana sahabatnya Kalau sahabat yang ketemu Setiap hari ke mesin Ketemu Nabi Ya Setiap kali Nabi Cama Beliau mendengarkan Kita ini loh Ke Mekah Belum pernah ya Bia Ke Mekah Mekah belum Mekah sudah Mekah belum Entoh Kata Nabi Kita termasuk Orang yang berunt Ditianggap oleh Nabi Makanya harus bersyukur Banyak Umat Rasulullah S.A.W Selalu itu dalam Memperingati maulid ini Ya Sangat-sangat penting Kita Merenungi kembali Ajaran-ajaran Yang dibawa Oleh Rasulullah S.A.W S.A.W Ya Kenapa Kita insya Allah Kalau kita Mempelajari Apalagi Mengamalkan Sunnah-sunnah Rasul Kita akan mendapatkan Syafaat Dan akan Dikumpulkan oleh Allah Bersama baginda Rasulullah S.A.W Selat Di Surga Amin Amin Ya Rabbi Amin Ada lagi sebuah hadis yang mengatakan Tidak beriman Seseorang itu Siapapun ya orangnya Sebelum aku Lebih diciptai Daripada Bapaknya Atau orang tuanya Daripada anaknya Dan daripada manusia keseluruhan Artinya apa Bu? Nabi itu merupakan Nabi Muhammad Jangan mengidolakan Selain beliau Maksudnya panutan Bukan idola itu bukan berarti Menta asukkan ataupun menyembah Tidak Atau memuji-muji Sehingga seperti Tuhan Tidak Jadi kalau kita ditanya oleh orang Siapakah idolamu? Apakah bintang film Bintang film Hollywood Atau Korea Atau Indonesia Jawabnya apa? Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena dibuat sekalian Nabi itu orang yang paling Peduli dengan kita Walaupun belum pernah Tetapi beliau sangat peduli Dalam sebuah hadis dikatakan Ketika Nabi dan Abu Bakar Bersama jamaah Rombongan sahabat Ketika melewati Sebuah perkuburan Lalu Nabi bersabda Assalamualaikum Dari kawmumu Muminin Wa inna insya'allahu Bikum Lati Ini doa ketika kita Melewati apa? Kuburan Kuburan Ataupun menjarahi Sekedar melewati Kemudian Nabi mengatakan Pada para sahabatnya Wahai para sahabatku Aku sangat rindu Sekali dengan saudara-saudaraku Lalu para sahabat menjawab Ya Rasulullah Bukankah kami adalah Saudara-saudaramu? Nabi berjawab Bukan Kamu semua adalah Sahabat-sahabat Tapi saudara-saudaraku itu adalah Orang yang akan datang Kemudian hari setelah aku Jadi maksudnya siapa? Kita semua Ini sebut-sebut Iya Sampai Nabi itu ketika Menziarahi Kuburan anaknya Siapa yang perempuan? Zainab Ada Mbak Zainab sih? Zainab ya Beliau menangis Bukan menangis Karena Sedih di tinggal anaknya Bukan itunya Tapi memikirkan Bagaimana di akhirat Kelak yang akan Dilarui oleh umatnya Betapa berat Ya Perjalanan menuju Ke Surga Menangis Sedih di tinggal anaknya Sedih di tinggal anaknya Menikirkan kita semua Tapi kita Apakah kita Menikirkan Pernah menikirkan Nabi? Apakah pikiran kita ini Selalu Didominasi oleh pikiran Nabi? Nabi Upayakan ya Nabi harus Mendominasi Kehidupan kita Semuanya Yang disebut Sebagai Sunnah-sunnah Rasul Harus Mendominasi Dalam segala Aspek Kehidupan kita Ya Setiap hari Dan malam Apa contohnya? Oh banyak sekali Banyak sekali Aspek Aspek yang harus Kita Mensunnahkan Sehingga kita Bisa didominasi Oleh Sunnah-sunnah Rasul Datang ke majelis Taklim Ini juga Sunnah Rasul Artinya didominasi Aktivitas kita Itu didominasi oleh Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Ketika dalam majelis Apa Sunnah Rasul Di situ Perhatian Selfie Kalau zaman dulu Ya Nggak ada Jangan ngobrol Ini Sunnah Rasul Ini Banyak sekali Sunnah-sunnah Yang harus kita Terapkan Dalam kehidupan Modern Sekarang Luar biasa Dan tidak akan Pernah Terlepas Dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Mau naik Kendaraan Sunnahnya Apa bu Baca doa Bila perlu Dalam kondisi Berwutu Sunnah Ketika sudah Naik Ada lagi Doanya Ada sunnah Lagi Ya Selalu berpikir Kepada Allah Dan jangan Ngelamun Ketika di kendaraan Ya bu Jadi Ini harus Dibominasi Semua oleh Sunnah-sunnah Rasul Ya Bekerja Harus Dibominasi Oleh Sunnah-sunnah Rasul Ketika Bekerja Bekerjalah Dengan Kerjaan Yang sesuai Dengan Syariah Islamia Jangan Menipu Ketemu Temen-temen Di tempat Kerja Jangan Membuang Muka Kan gitu ya Tebarkan Tebarkan Kedap Jangan Berbohong Ini sunnah Dalam kerja Jangan Ma'ab Tepat Apa Ma'ab Ilmu bisnes Nih tau Apa Tentang Ma'ab Ma'ab Memperbanyak Jumlah Saya pernah Mendengar Di pasar-pasar Itu ya Ada temen-temen Minta maaf Dari Filipin Ketika belanja Di tempat Sayur itu Itu yang Tukang Sayurnya itu Nanya Mau berapa Kalau bahasa Kita nanya Ini mau Ditulis berapa Padahal Cuma 20 dolar Dia nanya Mau ditulis berapa Mau 30 Atau 40 Masya Allah Ini namanya Ma'ab Ya Praktek Korupsi Nah Ini namanya Dalam bekerja Juga harus Menyunah Semuanya Disitu ada Sunnah-sunnah Ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam Yang wajib Bagi kita Untuk Menerapkan Nilai-nilai Sunnah Beliau Dalam segala Aspek Kebijaksanaan Nabi Harus bijaksana Saya teringat Sekali Dengan satu Riwayat Dimana Nabi Ketika beliau Berada di rumah Dengan Aisyah Tiba-tiba Ada orang Miskin Mengetuk pintu Dan Nabi Tidak mempunyai Apa-apa Kecuali Pakaian yang Tinggal Satu-satunya Tidak mempunyai Tetap pintu Kemudian Tamu itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Rasulullah Aku adalah orang miskin Yang tidak punya Apa-apa Ya Rasulullah Mendengar Mendengar Dari tamunya itu Akhirnya Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Memberikan baju Yang paling Dia cintai Kalau kita Memberikan baju Kira-kira Yang paling kita Sukai Apa yang Tidak dipakai Kebalik ya Bia Kalau Nabi Tidak Ya Kalau Nabi Memberikan Sesuatu Yang disukai Oleh orang yang Memintanya Akhirnya bagaimana Bu Dia panggil Aisyah Kemudian Disuruh Memberikan baju itu Kepada Tamunya Senang apa Tidak tamunya Akhirnya Tamunya ini Dia pergi ke pasar Lalu di Hongkong Pasar apa Pasar mokok Sampai di pasar mokok Wah dia Apa itu Mengiklankan Mengumumkan Wahai bapak Bapak ibu-ibu Yang ada di pasar Aku punya Bajunya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Saya ingin Menjualnya Pakai Ini lagi speaker Kedenggeran Mendengar Bahwa nabi Baju nabi Akan dijual Ada orang buta Orang buta Kaya raya Dengar di mongkong Itu Dia punya budak Apa budak Itu Mbak Bantu Hamba Bukan membantu Hamba ya Hamba itu kan Boleh diperjual Terikan ya Ya Berbeda loh Kita itu masih banyak Menganggap Terutama yang ke saudi ya Itu merasa dirinya Seperti budak Itu salah besar Kita orang merdeka kok Menganggap dirinya apa Wah salah besar Merendahkan diri Tidak boleh Kita bukan budak Kalau budak Allah Yes Ya Hamba Allah Yes Tapi kalau hamba manusia Malah Islam Harus Mengeradikasi Atau Menghilangkan Akhirnya apa Orang buta itu Menyuruh Budaknya itu Untuk membeli Baginya nabi Terus pokoknya cepat-cepat Kamu beli Berapapun mahalnya Satu miliar pun Aku akan beli Kata siapa bu Kata si guna yang kaya raya Akhirnya budak itu Menanyakan ke Jual Baju nabi Mau dijual berapa Oh ini mahal Mahalnya berapa Ya dua miliar lah Katakan Ketika dua miliar Sudah deal Ya Sudah oke Disepakati Akhirnya Budak ini Membawa Duitnya Ngambil duit Dan membawanya Lalu bajunya Diambil Kemudian diberikan Kepada bosnya Setelah Kepada Allah Ya Allah Ya Karim Dengan Kebenaran Rasulmu itu Ya Allah Dengan adanya Baju ini Maka sembuhkanlah Penyakitku Ya Allah Terus berdoa Gak lama kemudian Tiba-tiba Matanya bisa Melek semua Masya Allah Bisa apa bu Langsung Kaget Bersyukur lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Sampai terjadi Begitu Karena nabi itu Memberikannya Dengan penuh Keikhlasan Ya Ikhlas Akhirnya Bermanfaat Semua Yang tadinya Orang miskin Jualan baju Jadi kaya Apa enggak bu 2 miliar Dapat Ya Apalagi keuntungannya Dengan sebuah Badunya nabi itu Si buta menjadi Si buta menjadi apa Bisa melihat Bisa melihat Bisa melek Ketiganya Orang buta ini Memperdekahkan Setelah itu apa bu Akhirnya Baju yang dia miliki itu Ia kembalikan lagi Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Setelah nabi menerima lagi Bajunya itu Nabi tertawa Tawa gila Tertawa senang Ya Jadi dengan memberikan Satu Dengan penuh Keikhlasan Dapat Membahagiakan Tiga orang Siapa-siapa bu Orang miskin Jadi miliarder Yang kedua Si buta Si buta jadi apa Le Yang ketiga Budak Budak menjadi Mer 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 Tempatnya Bajunya itu Kembali lagi Pada siapa Rasulullah Rasulullah Itu rugi yang bedak Tidak Rugi yang bedak Tidak Sama sekali Malah untungnya Nabi berlipat-lipat Itu pahalanya Ya Iya Bajunya itu kembali lagi Inilah Ya Keikhlasan Jika telah Mendominasi Jiwa raga kita Ya Luar biasa sekali Nabi itu Bijaksananya Ya Maka penting sekali Kita mempelajari Ya Tindak tanduk Peranai Akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Karena apa yang dia katakan Semuanya terbukti Tidak ada yang bohong Satupun Ya Ada yang bohong Disini ada nomor babanya Ada Ada Ini gak bu Fotografian ini Ada yang Mana yang Persanggapan dia betul Tepat Ada nomor babanya Yang tepat itu Tepat Oh iya 16 ya Ucapannya Tepat Berlebihan Dan Dari dulu Sampai sekarang Apa yang diucapkan Nabi Semuanya benar Ya Walaupun dulu itu Belum bisa dibuktikan Contohku Ketika Israq Mi'raj itu Nabi diantar Diterbangkan ke langit itu Orang pada zaman itu Percaya apa enggak Tidak Percaya apa enggak Tidak Kebanyakan Cuma satu dua orang yang percaya Iya Gila kamu ini Muhammad Masa Dari sini ke Palestina Dalam waktu sekejam mata Kan gitu ya Mereka menggunakan apa Logika Kelemahan manusia Logika manusia Bukan Ya Mempercayai Logika Kekuasaan Allah Subhanahu Akhirnya zaman sekarang Dari sini ke Amerika Bisa satu jam Percaya apa enggak Wah guna jennya Amerika Cepat Ya Dulu kita sangat Mustahil ya bu ya Pergi ke Hongkong ini ya Ini gimana Zaman dulu-dulu lah ya Mungkin 50 tahun yang lalu 100 tahun yang lalu Kayaknya mungkin Mungkin akan makan waktu Kalau ke Hongkong itu berbulan-bulan Sekarang Berapa jam Ya mungkin 5 jam Dari Surabaya 10 tahun lagi Mungkin bisa 1 jam Betul berapa enggak Apalagi Peristiwa Isra dan Yang memang bukan kehendak Nabi Bukan kemauan Rasul Tetapi kemauan Herodah Allah Subhanahu Sekarang menerbukti Contoh apalagi Yang bulunya orang Awur Katanya Dalam Al-Quran disebutkan Atau ditinggal mati Maka dia wajib Hukumnya Menunggu 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 Berapa lama Bukan yang meninggal ya Yang hidup Sekarang hidup 4 tahun 5 3 bulan 3 kali bersuci Nah ya Kalau zaman dulu Dipraktekan Nah kayak gitu Bu Mau masuk bis Kita Dahulukan dulu mereka Yang lebih tua Masuk live Dan lain sebagainya Oke Nomor berapa lagi Berapa Bu Nomor berapa Nomor 2 Nomor berapa Nomor 7 Pak Tadi ada nomor 2 ya Tampak kebijaksanaannya Tampak kebijaksanaannya Oh ini kebijaksanaan Nabi luar biasa Ya sering saya memberikan Contoh ya Di tempat ini Tentang kebijaksanaan Rasulullah S.A.W Dalam Bergaul Berinteraksi Dengan Masyarakat Ya Dan para sahabatnya Ya Ketika Nabi S.A.W Dipundang oleh Seorang sahabat Yang sudah Bernazar Apa nazar itu Ya kayak berjanji ya Ada orang sahabat itu Ingin Atau bernazar Ingin Undang Rasul Dan para sahabatnya Untuk makan di rumahnya Akhirnya tercapai Ya Dia bernazar Akan motong Sekian Ontak Ya Ekor ontak Akhirnya Pada hari hanya Ya betul Motong beberapa otak Dan beberapa sahabat datang Ketika Waktunya makan Tiba-tiba Bu Ya Ada seseorang Yang mengeluarkan Dinamit Yang tidak ada Suaranya Tiba-tiba Baunya apa Wah Nengah Masjid ini Baunya kayak Bau Gas Apa itu Akhirnya orang Bapak Siapa yang Luarin bom ini Salah seorang sahabat Bangun Berdiri Wah Teman-teman semua Siapa yang tentut Supaya keluar Atau bergerak Dari rumah Dari tempat ini Kira-kira Ada gak Yang mau berdiri Gak ada Sudah dilihat Gak ada Nabi Dengar Ya Akhirnya apa Nabi berdiri Beliau lalu bersabda Barang siapa yang Makan daging Ontah Maka disunahkan Untuk Memperbaharui Wuduhnya Supaya menghilangkan Gak Dikenai air Gitu Orang yang ketut Supaya selamat Semualah Nabi Akhirnya Nabi Keluar dulu Kenapa Nabi Dianggap ketut Ya bukan Kan gitu ya Nabi Keluar semua Pada wuduh semua Pada semua Wuduh semua Keluar Hebat apa-apa ini Bijaksana apa gak bu Sangat Bijaksana Ya Jadi apa yang Nabi lakukan Ya Memberikan Kedijaksanaan Yang luar biasa Nomor berapa lagi Kita ada Dua menit lagi Nomor tujuh Nomor tujuh apa bu Pandangannya Selalu diturunkan Lebih banyak Pandangannya Ke bumi Daripada ke Kalan Apa maksudnya Kalau kita berjalan Dari sini ke kos WD Jangan Kebanyakan Celangak Celinguk Kiri kanan Ya Nabi tuh Pandangannya Kesana ya Zaman sekarang Pandangnya ke HP Makanya banyak Tabrakan Nabi Tidak Kesana Ya Sekali-kali ke langit Ke kiri-kiri Sekali-kali ya Iya Kalau kita Gajian Ya Mau ke kos WD Dari sini Kira-kira Kiri kanannya Berapa kali 80% Yang sana 90% Akhirnya Tidak Seperti apa yang Dikatakan oleh Nabi Dilakukan oleh Nabi Ya Dan ini sangat Menyelamatkan Apalagi sebagai Sopir ya Sopir kesana Terus Ya Pandangannya ke depan Ya Karena di depan Ada lubang Apa kan Tau ya Menghadapnya ke depan Ke bu Satu lagi Berapa Tidak kelihatan Ada istirahatnya Mana 12 12 Tidak kelihatan Ada istirahatnya Ini Nabi Karena bagi beliau Yang namanya Waktu Ya Tidak ada istirahat Joget-joget Ataupun Ura-ura Bagi Nabi Karena waktu Yang kita lalui Semuanya Akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Di hadapan Allah Jadi istirahatnya Jadi istirahatnya Ini istirahatnya Nabi itu apa Sholat Sholat Bukan ke Taraoke Bukan ke nightclub Mana lagi bu Bukan ke Vitoriapang Vitoriapang Yoga Tau yoga Tau yoga Pernah Pernah main yoga Pernah ber-yoga Yoga itu mahal sekali Di Hongkong itu Sholat Lebih bagus Sholat Iya Lebih bagus Sholat Rukuknya Apalagi dengan sujun Dengan sujun itu Paru-paru akan menjadi Sehat Jantung kita ya Karena dengan sujun itu Akan meluas Jantung kita Paru-paru kita Tidak sempit Nah ya Kemudian apa lagi Nih Disini kalau kita Taruh di bumi Kita tekan Ini sebuah Puyang-puyang Momet akan hilang semua Ada Ada Apa namanya Murat syarab Yang tidak besar Dimasuki udara Kecuali dengan sujun Disini Ya Makanya orang yang Puyang kalau sujun Insya Allah akan apa Sembuh Akan sembuh Tidak heran Pernah Nabi mengatakan Bahwa ketika Seorang itu sujun Maka Allah akan Menaburkan Rahmatnya Di kepala orang Yang sedang sujun Nah Ada hadisnya Ya Lalu Waru Allah akan menaburkan Ya Kepada kepala Orang yang sujun Maka lebih banyak Kita sujun Akan lebih banyak Kita mendapatkan Apa Ketenangan Kedamaian Ya Bu ya Bahkan sampai Doanya yang paling Dijabah itu Adalah ketika Kita apa Sujun Kenapa demikian Secara logika Allah itu kan Maha besar ya Kitanya Maha besar Kepala itu Biasanya Taruh di atas Sampai bawah Di atas Biasanya Orang yang jadi Kepala Itu kan Di atas Terus Kepala desa Kepala pasar Kepala apa Bu Kepala Kepala Pokoknya Enak lah Ya Termasuk kepala kita ini Kan di atas Terus ya Eh Ketika disuruh oleh Allah Untuk sujun Sanggup Kita rela ya Bu ya Yang biasanya di atas Lalu kita taruh Di mana Sama dengan Derajannya Apa Kaki Ikhlas Ketika kita ikhlas Sujud Kepalanya di bawah Merendahkan diri Di hadapan Allah Lalu kita berdoa Doanya sujud Sud Subh'ana Rabbiyal A'la Apa artinya Maha Suci Allah Yang maha Tinggi Allahnya tinggi Kepala kita Yang tadinya tinggi Taruh di mana Di rendah Yang paling rendah Allah senang banget Kalau kita bersikap Seperti ini Iya Makanya doangannya apa Di Dikabulkan Di hijabat Perbanyak doa Ketika sujud Tapi jangan Pakai bahasa Indonesia Ya Pakai bahasa Arab Ya Upayakan dimengerti Ya Ketika sujud Perpanjang sujud Sampai Nabi itu lama Sekali sujudnya Ketika sholat sunnah ya Seakan-akan Nabi sudah Gak ada ruhnya Dia dicabut oleh malaikat Kata Aisyah Karena saking lamanya Ya Komunikasi dengan Allah Beliau sujud Ada yang mau bertanya Ya 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 Belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Ini misalkan Pak Saya punya suami Pergi ke luar negeri Ulangi lagi Misalkan saya Pergi ke luar negeri Terus Bisa Dengan orang non muslim Non muslim Ya Otomatis Pernikahannya adalah Secara gereja Saya sebagai istri Tidak tahu sama sekali Sampai Suami saya Balik lagi Ke Indonesia Pertanyaan saya Kawinnya dimana? Di Indonesia atau di luar? Di luar Oh di luar juga Pertanyaan saya Bagaimana kita memandang Pernikahan tersebut Sah atau tidak? Terima kasih Baik Dalam surat Banyak dijelaskan ya Dalam surat Al-Baqarah disebut Al-Ma'idah juga Kalau tidak salah disebut Bahwa Seorang lelaki muslim Itu boleh Kawin dengan Perempuan Ahlul Gidah Dalam Al-Qurannya ada Dipulihkan Ya Makanya dulu Presiden Yasir Arafat Itu istrinya Nasrani Ya Dengan syarat Suaminya muslim Istrinya Ahlul kitab Jangan terbalik Ya Kalau lelakinya Non muslim Ya Kemudian istrinya muslimah Nah ini yang diharamkan oleh Iya Permasalahan sekarang ini Ahlul kitab yang seperti apa? Kan gitu ya Ahlul kitab itu kan Tuhannya satu Yang dalam Al-Quran ya Yahudi Dulunya Ya agamanya Nabi Musa Nabi Musa kan Tuhannya berapa? Satu Nabi Isa Satu Satu Nah kalau orang Nasrani sekarang Tuhannya satu Apa ada tambah? Ada tiga Tiga Bertambah kan ya Ini permasalahan Ya Jadi kalau dianya masih Mengakui satu Tuhan Itu Ahlul kitab Tapi kalau sudah tiga Ini Ahlul kitab yang kesasar Jadi secara konsepnya dibolehkan Tapi secara faktanya Ya Allah Karena masih ada segelintir Orang-orang Nasrani itu Menakui Nabi Isa Sebagai Tuhan Tapi sebagai guru Sebagai Nabi Masih ada Masih ada Tapi sedikit sekarang Ya Tapi kebanyakan Apalagi Katolik Ya Tuhannya yang kita di tiga Dimana? Nikalnya di gereja Bapak Kawinnya di gereja? Iya Iya memang harus di gereja Oh Harus di gereja kawin Ya Suaminya masuk Kristen Suaminya masuk Kristen apa enggak? Masuk Kristen Ya berarti sudah murtad Sudah murtad Tapi kalau dia Mempertahankan keyakinannya No problem Ya Yang jadi masalah adalah Karena dia hanya rela Ya Meninggalkan agama Islamnya Demi apa? Demi dapat Cantik Meninggalkan agamanya Ini na'udzubillah Ya itu berarti sudah murtad Murtad Na'udzubillah Oke Enten Malik Bu Iya Jadi perempuannya Jadi suami itu kan sebagai raja Orang muslim ya Suami ya Jadi kewajiban suami adalah Pelan-pelan mengajak kepada Istrinya itu Untuk memperkenalkan Islam Bila perlu Menjadi muslim Akan lebih baik Ya Tetap sah saja Tapi dia akan Dia harus Menjadi Pemimpin Ya Makanya disarankan Seorang wanita muslim itu Enggak boleh Karena apa? Kata Aisyah Seorang gadis muslim itu Ketika dia kawin Maka dia akan menjadi Bunda suaminya Karena kalau kita sebagai wanita Sudah kawin Orang tua enggak ada hak Untuk melarang Untuk apa? Karena sudah apa? Dikuasai oleh Suami Makanya suaminya harus muslim Ya Kalau istrinya Misalnya Nasrani No problem Ya Masa dia kuat nih Suaminya nih ya Masa dia kuat Bisa membimbing Ya Kalaupun dia ingin menjadi Kristen Jadilah Kristen yang Seperti ajaran Nabi Isa Nabi Isa Ya Ya itu hanya satu-satunya Allah Tuhan mereka Tuhannya Ya Tidak menyembah Nabi Isa Ya Tidak Hukum Kudus Ya Subhanahu wa ta'ala Karena Tuhannya itu sama Tuhan Nabi Musa Dengan Tuhan Nabi Isa Nabi Muhammad itu sama Ya Ilahukum ilahun Wahid Tuhannya adalah Tuhan yang satu Tapi kalau sudah Keluar dari keyakinan Itu Maka Sudah dianggap Sebagai Syirik Ya Saya kira cukup Tinggal setengah menit lagi Mau aziz Alhamdulillah Terima kasih Atas Perhatian Nabi Ibu semuanya Yang Sudi mendengarkan Walaupun kedinginan Kedinginannya Mudah-mudahan Apa yang kita Lakukan Ya Dari mulai awal Akan hingga akhir Akan dijelaskan Sebagai ibadah Oleh Alhamdulillah Allah Ketemu lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih